Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar teman-teman semua cerita untung Masya Allah luar biasa untuk support dan juga masukannya yang masuk kepada kami Nah teman-teman semuanya Beberapa waktu lalu kita ada beberapa konten yang sangat luar biasa Yang tentunya juga hubungan sama saudara kita yang ada di Jepang Ada satu kesamaan disana Beberapa kesamaan lah ya Bagaimana waktu ada ngobrolin mengenai child free waktu itu Waduh ya ngomongin gitu Ada satu hal juga kesamaan adalah Bagaimana perjuangan seorang ustadz dari Indonesia Dalam membangun masjid yang ada di Osaka Nah siapa bagaimana profil beliau Langsung kita lihat tayangan berikut ini Assalamualaikum teman-teman cerita untung Kalian tau gak sih Kalau di Jepang ada masjid istiqlal yang tempatnya berada di Osaka Nah kita kenalan yuk sama penggagasnya Ini dia ustadz Herizal Adardi Perjuangannya bersama teman-temannya Untuk membangun masjid di Jepang membuahkan hasil Pembangunan masjid istiqlal di Osaka Jepang ini Prosesnya pun sangat pelik Bahkan ustadz Herizal Adardi Sempat mau di penjara loh di Jepang Kalau saya tidak bisa kita bayar Kita akan dimasukkan ke penjara Kalian mau tau kisahnya? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs Alhamdulillah Masya Allah luar biasa Dan sekarang ini tentunya juga kita langsung terhubung dengan guru kita yang ada di Jepang nih Waduh Masya Allah Assalamualaikum Ustaz Herizal Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya sehari Alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa silaturahmi disini nih Ustaz nih Saya dari kemarin cuma denger bagaimana perjuangan antum disana gitu Tapi kita belum sempat punya kesempatan untuk obrol langsung Ini Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk silaturahmi nih Sebelumnya nih Ustaz saya mau tanya dulu Kalau Ustaz di Indonesia asal dari mana Ustaz? Alhamdulillah kami asli dari Sumatera Barat Ustaz Masya Allah Teman-teman semua ya Saya waktu kemarin Waktu Ijraves di Padang itu Orang Minang adalah perantau Gitu Orang Minang itu perantau Dan di tempat perantau mereka bersiar Ini Masya Allah luar biasa Waktu saya ke Australia Undangan dari Australia adalah orang-orang Minang yang mengundang Gak bisa tinggal diem orang Minang tuh Maunya di tempat apa Dia dikunjungi disitu dia bersiar Termasuk saya tahu saya Fizal juga Masya Allah Dari Minang juga Kemudian juga bersiar Berapa tahun Ustaz? Alhamdulillah ini tahun ini masuk 23 tahun sehari Masya Allah 23 tahun? Ya Alhamdulillah titip datangnya sehari Masya Allah Masya Allah Awalnya itu ke Jepang itu dalam rangka Ustaz? Awalnya dulu Ustaz itu kami tahun 2000 masuk program training namanya Ustaz Kita nolam magang di perusahaan Jepang Awalnya perawal dari situ Jadi kita dulu ikut program pemerintah Untuk program magang di perusahaan-perusahaan Jepang Ustaz Oh Masya Allah Kemudian Apa namanya Lanjut berlanjut malah sekarang Gak pernah disangka sebelumnya akan bangun masjid ya Ustaz ya? Waktu awal kesana Iya Ustaz Alhamdulillah gak pernah nyangka Ustaz Jadi Alhamdulillah dulu kita ketika pertama kali awal-awal datang ke Jepang Ustaz Jadi Masjid itu yang ada yang kita tahu tuh Khususnya kalau di Tokyo tuh masih jami Tokyo Mungkin Antum dapatkan ke sana juga Kemudian kalau di Osaka tuh baru ada di Kobe Ustaz ya Masjid Apa namanya Masjid di Kobe Ustaz Sedangkan yang lain itu Yang lain itu belum Ustaz Jadi itu yang baru kita Baru yang kita kenal waktu itu Ustaz Waduh Nah kalau sekarang keluarga berarti di Jepang semua nih? Alhamdulillah keluarga Ustaz Keluarga semuanya pada di Jepang Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Nah sebelum kita beranjak ke pembangunan Pembangunan Mujid Istiqal Bagaimana sebenarnya kehidupan Apa namanya Muslim di Jepang tuh seperti apa sih Ustaz Alhamdulillah sebenarnya Mungkin sebagaimana yang Antum ketahui juga Sebenarnya kalau untuk Muslim di Jepang nih Kendala kita awal pertama kali itu memang Untuk tempat ibadah ya Ustaz Adi ya Nah jadi tempat ibadah Kemudian kita untuk makanan halal Kalau dulu kami pertama kali datang ke Jepang nih Tahun 2000-an Itu kita kan belum ada internet ya sehari ya Belum ada internet HP kita masih hitam putih Jadi masih sulit sekali kita untuk mencari akses-akses Untuk bisa mengantarkan kita misalkan ke masjid Untuk mencari makanan halal Nah tapi Alhamdulillah ya kan pada saat ini Sudah dimana-mana menggunakan internet Sehingga aksesnya makin mudah untuk kita cari Baik itu masjid dan untuk makanan halal Nah tentang kondisi kita sendiri untuk Muslim yang ada di Jepang nih Salah satu kendala kita ya salah satunya adalah tempat ibadah Nah kemudian ada makanan halal ini Tapi Alhamdulillah sejak tahun 2007 Sudah hari jadi sejak tahun 2007 Sudah mulai sedikit demi sedikit Musjid ini mulai berkembang di Jepang Dengan adanya dakwah Kemudian mulai orang-orang Pakistan Awal itu dari orang-orang dari Pakistan Dari Tempor Tengah Itu yang mereka yang begitu gigiat untuk dakwah di Jepang itu Sudah hari Cuman hanya saja masjid-masjid itu banyak dibangun oleh mereka Dengan apa namanya Dengan komunitas mereka ustadari Komunitas dari Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka Nah sedangkan kita sendiri Kita ini masyarakat Indonesia ini kan Populitas kita banyak ustadari Jadi kita dari pekerja pun banyak Masjid pun banyak Nah sedangkan kita belum punya masjid yang benar-benar dikololeh masyarakat Indonesia Hanya itu saja kendala kita mungkin awal-awalnya seperti itu ustadari Tapi kalau pertumbuhan Muslim disana Secara luas Pertumbuhan Muslim gitu Meningkat atau enggak? Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini meningkat sekali sehari Jadi Alhamdulillah Di masjid istiklah Osaka saja Ini sejak kita berdiri itu Sudah kurang lebih ada 23 orang yang bersadat Masya Allah Nah dua hari lalu Dua hari lalu ada orang Jepang Datang ke sini minta disadatkan Alhamdulillah Dan sekarang ada Sekarang ada di lantai satu masjid kita sekarang ini Itu ada seorang wanita Jepang Mahasiswi Itu dia mau belajar Islam Insya Allah dia mau sadat juga Masya Allah luar biasa Aduh Mudah-mudahan Jadi investasi semua panitia masjid disana nih Masya Allah Sebenarnya kalau Menurut pandangan Antum Apa sih yang Apa namanya Membuat orang Jepang itu Apa namanya Yang menghalangi orang Jepang untuk masuk Islam Yang saya dengar kan Orang Jepang sebenarnya ketertarikan dengan Islam ada Banyak adab dan ahlak yang mirip dengan ahlak Jepang gitu Tapi mereka cuma gak bisa meninggalkan makan daging babi Katanya begitu Dan sunat katanya Daging babi dan sunat itu yang membuat orang Jepang kadang-kadang mau masuk Islam memikir-mikir dulu gitu Apa benar disana Sebenarnya gini Jadi Sebenarnya orang Jepang itu kan Dulu itu mereka Kemberagama itu namanya agama mereka Sinto Sinto ya Sinto itu kan Sinto itu kan menyebab matahari Kemudian Pada tahun 18an itu masuklah agama Buddha Masuklah agama Hindu Kemudian pada tahun 1940an Itu masuklah Dari agama-agama Nasrani ya Agama Kristen Dan sebagainya Nah awal-awalnya itu mereka Yakin dengan Sinto mereka Tapi lama-kelamaan Lama-kelamaan itu berubah Sadari Jadi lama-lama mereka berubah menjadi banyak Menjadi ate sekarang ini Jadi Banyak mereka tuh sekarang yang tuh Tidak yakin dengan adat Tuhan Walaupun mereka tuh Mengatakan mereka tuh sebagai Punya agama Nah tapi Itu mereka tuh Agama tuh mereka jadikan sebagai ini saja Sebagai formalitas saja Sebagai formalitas saja Jadi Kalau bahasa Jepang tuh Katachi saja Katachi itu artinya sebagai formalitas saja Jadi Mereka tuh Kalau ditanya agama kamu abang Mereka akan mengatakan Kristen Jadi Kristen tuh Kadang-kadang mereka jadikan sebagai agama event saja Kalau ada acara Christmasan Atau acara sama Jepangnya Kalau akhir tahun ada acara di agama Sinto itu Atau agama Buddha itu Mereka Ada acara apa namanya Ada acara akhir tahun lah Bentar lagi ya Untuk beri mereka pergi ke kuil dan sebagainya Sebagai macamnya Hanya sebagai formalitas saja Sedangkan untuk keyakinan diri mereka tuh Sangat sedikit sekali Mereka yang benar-benar yakin tuh adanya Tuhan Nah Kemudian Sebuah tiantum kata-kata di sehari ya Jadi Babi itu mereka mungkin karena Banyak sunak bagi mereka untuk makan babi Sebenarnya enggak juga sehari Oh gitu Sebenarnya Sebenarnya itu maka makan babi itu Kalau kita tanya Alasan mereka pertama kali itu karena murah Oh disana malah murah Ya karena murah aja babi itu karena murah Kemudian Karena babi itu pertama kali itu Apa namanya katanya enak Nah kalau enak itu Kalau kita suruh pilih dua pilihan kepada mereka Antara daging sapi yang halal Sama babi Mereka pasti akan milihnya daging sapi Oh kenapa besok gitu Iya Karena apa Karena mereka tahu daging babi Daging babi itu memang Pernah kita berkali-kali konsultasi sama orang dari Jepang nih Apa namanya babi itu memang mereka tahu Di dalam babi itu ada penyakit Bahkan dalam babi itu misalkan Kalau kita rebus Bahkan kalau kita goreng pun Atau kita masak Harus menggunakan dengan suhu yang tinggi Dengan dominan waktu yang lama Sedangkan karena itu daging sapi Daging-daging babi di Jepang itu Walaupun orang Jepang itu suka barbekiuan Itu mereka kan tidak pernah memasak daging babi untuk barbekiu Jarang sekali Tapi mereka malah memasak daging-daging sapi atau daging ayam Jadi mereka tahu akan hal itu sebenarnya Cuma mungkin Karena awal-awalnya itu mereka lebih Yang sering dipromosikan untuk daging babi Karena harganya murah Karena keenakannya Tapi Kalau kita ambil misalkan opsi Kekatah kasih opsi kepada mereka Antara babi dan sapi Otomatis mereka akan ambil sapi Oh Masya Allah Kalau mengenai sunat Mengenai sunat Mengenai sunat Kalau mengenai sunat itu Jadi sunat itu Sebenarnya bagi mereka itu Baru orang mu'alaf yang datang Yang mu'alaf itu Dan mereka alam-alam mau bersunat Hanya saja Mainset pertama kali itu Kalau kita bilang potong-potong Mereka menyangkat potong seluruhnya sehari Oh disangkain mendiskaun Numbuhin aja berat ini di diskon Jadi apa namanya Kalau kita kasih keterang sama mereka itu Ini untuk kebersihan Bahwa kalau sunat itu Lebih menjamin Menjaga kebersihan diri kita Dan kesehatan buat diri kita Itu mereka yang lebih paham Mereka lebih paham Bahkan itu berapa orang yang bersahadat Itu umur mereka sudah 25 Ada yang 35 Mereka itu langsung mau sunatan sehari Walaupun awal-awal Cuman kalau kita takut-takutin mereka Dengan sakitnya Tapi mungkin mereka akan merasa takut sehari Tapi kalau kita rasakan efeknya Yang begitu bagus Misalkan untuk kebersihan Dan lain sebagian macamnya Untuk kesehatan juga bagus Itu mereka sangat respons sekali sehari Waduh Masya Allah Alhamdulillah ya Walaupun Alhamdulillah Alhamdulillah Memang gak menutup kemungkinan Ada juga beberapa mu'alaf yang Mereka masuk Islam Tapi sampai sekarang belum berani Untuk sunat pun At least mereka sudah bersahadat gitu ya ya Ibaratnya sebuah proses lah gitu Mungkin pada saatnya Saatnya nanti mereka akan menemukan Keberanian untuk itu Iya benar sehari Terusnya sunat itu kan Tidak wajib sehari ya Terusnya sunat itu kan Tidak wajib Hanya saja Ini kan Mudoratnya Mungkin lebih bagus Kita bersunat Karena mudoratnya mungkin lebih banyak Kalau tidak bersunat Hanya saja Seperti itu Jadi kalau mungkin kita Tidak memaksakan mereka Jadi orang-orang yang bersahadat pun Di bahasa istiqalau sehari Kami tidak Tidak memaksa mereka Untuk bisa Sholat lima waktu langsung Jadi hanya saja Mungkin itu bacaannya Mungkin mereka belum bicara Baca Al-Fatihah Cuman kita harus perlahan-lahan Walaupun mereka hanya bisa Baca Allah saja Atau Allah Akbar saja Mereka tidak apa-apa Nah mereka sholatnya Mereka hafal waktu sholat Ada subuhnya Ada zuhurnya Ada asarnya Ada maghribnya Ada isyanya Maka ketika dia bangkit saja Dari tempat dia Untuk melakukan ibadah sholat Walaupun tidak tahu bacaan Itulah Suatu amal yang Luar biasa sekali Karena dalam Al-Quran itu Dalam Al-Quran itu Dikatakan La'iqor hafiddin Tidak ada paksaan Dalam beragama Tidak ada usaha Masya Allah Jadi apa namanya Bahkan dalam Ka'idah usul piktu Ada dikatakan Al-Ithar Ratuh filibadah mamnu Jadi tidak ada Maksa orang untuk beribadah Itu kan tidak dibolehkan Oleh karena itu Kita hanya bisa Pelan-pelan dengan mereka Mudah-mudahan dengan asbab Mungkin Kita Mengayomi mereka Dengan kita Misalkan dengan Cara kita mengajak mereka Dengan cara yang lebih bagus lagi Pami rasa Ini ada namanya Satu sadari Mungkin suatu saat Mungkin bisa kita ajak Podcast juga Bersama dia Itu namanya Ada Ehara Sang Namanya sadari Ehara Sang Itu baru dia baru sadat Dua bulan yang lalu Itu subhanallah Kita tidak ada maksanya Untuk melakukan Mengapal ini Mengapal ini Tapi dengan Kemahuannya Tidak sendiri Subhanallah Hampir setiap hari itu Dia datang ke masjid Kemudian Dia belajar sendiri Kemudian Dia sholat sunatnya Juga dilakukan Walaupun bacanya Dia belum sempurna Tapi Allah nilaikan Perjuangannya Yang Allah nilai Masya Allah Bukan daripada hasil Daripada suatu perbuatannya Kayaknya boleh juga Suatu saat Nanti kita ada Ngobrol sama Ehara Sang Ini ya Karena kan Purely dari Dari Jepang Waduh Ini Ini apa yang dilakukan Ustadz juga Teman-teman yang ada Di istiqlasannya Seperti Kata di tengah Al-Quran Waliyat Dengan kelembutan Jadi mengenalkan islamnya Dengan lembut Dengan kemudahan Ya Ustadz ya Masya Allah Fatal Fatal Kalau antum Jemah dulu Gak apa-apa Ustadz Eh Kita jemah dulu Gak apa Ustadz Gak apa-apa Kita disini Sampai sore kok Aman Oke siap Kami kita jemah dulu Ustadz ya Siap-siap Ustadz Alhamdulillah teman-teman semua Kata Allah Di Jepang sana Sedang masuk waktu sholat Dan tadi kita sudah Melihat bagaimana Keadaan dari Masjid istiqlasa Ini ketika Sholat jemaah Dan Alhamdulillah Kita juga bisa menyaksikan Guru kita ini Kemudian juga Memberikan sedikit Tausiah Bersama Warga yang ada di sana Dengan berbahasa Jepang Kita bisa melihat Bagaimana seseorang Jika Diamanahkan ilmu Dia akan memberikan Sebuah Apa namanya Seperti Ibaratnya kayak Merkusuar Menyinari Kepada orang-orang sekitarnya Alhamdulillah Ada guru kita ini Dari Sumatera Barat Ustadzir Rizal Adardi Yang tentunya juga Beliau disana Menjadi Salah satu yang Memfasilitasi Bagaimana agar Wad Muslim Disana Apalagi Khususnya di Osaka Untuk bisa mendapatkan Tempat peribadatan yang layak Sekarang ini Biasanya Kalau dari Fenomena Warga yang asli Jepang Untuk ingin Mengenal Islam Atau bermualaf Itu sebabnya Sebab apa sih Tertarikan awalnya Gara-gara apa Biasanya Ustadz Jadi Ustadzari Alhamdulillah Jadi Dari sebagian banyak Dari sebagian banyak Masyarakat Jepang Yang berkesadar itu Salah satunya Dikarenakan Pertama Mereka itu Mencari namanya Sewase Sewase itu artinya Bahagiaan Kebahagiaan Jadi mereka Banyak mencari Kebahagiaan Kemudian mencari Apa namanya Sesuatu yang bisa Membuat mereka itu senang Jadi Ada bahkan Beberapa orang itu Di antara mereka itu Mereka sudah pindah agama Dari berbagai macam agama Mereka pindah Baik itu dari agama Kristen Kemudian Agama Sinto Buddha Hindu Mereka pindah Tapi Belum ada satupun Apa namanya Agama Yang bisa memberikan Keterang kepada mereka itu Arti kebahagiaan Sebenarnya Dan setelah meninggal dunia nanti Mereka itu akan masuk kemana Itulah salah satu Di antara mereka itu Yang Yang apa namanya Di antara mereka itu Yang mengatakan Kenapa mereka Konsisten Bahkan ada di antara mereka itu Yang mencari di internet Jawaban-jawaban seperti itu Mereka jadi internet Itu jadi Sewase itu Artinya bahagia Kebahagiaan itu bisa Setelah meninggal dunia Setelah mati itu Akan mendapatkan kebahagiaan itu Dimana Dia kena orang Jepani pintar Mereka Ikuti Berbagai macam agama Mereka masuk Hindu mungkin Satu tahun Habis masuk Buddha lagi Masuk ke agama lain lagi Tapi mereka tidak menemukan hal itu Salah satunya seperti itu Kemudian Mereka itu melihat Kenapa orang Islam ini Katanya Orang Islam itu Mereka itu Islam ibaratnya Melempar bola ke dinding Ibarat makin kuat dilempar Itu bolanya makin datang Kencang Lebih kencang lagi baliknya Satu tahun mati kata Orang Islam ini Banyak yang mengatakan Terorisnya Ada mengatakan Hal-hal yang Misalkan Islam ini radikal Dan sebagian macamnya Tapi kenapa Islam ini Tetap berkembang Tetap berkembang di dunia ini Itu salah satu Mereka aswak Mereka mungkin Kenapa mereka Membulu agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Mereka orang Jepani Sebenarnya Adab mereka sudah punya Akhlak pun mereka Luar biasa bagus mereka Tapi mereka mungkin Belum menjumpai Jati diri mereka sebenarnya Adalah karena itulah Kalau terjadi masalah Mereka itu Biasanya mereka panik Orang Jepang ini Karena mereka monoton Orang sipannya Orang Jepang ini monoton Terbentur pada suatu masalah Kemudian mereka itu Tidak tahu jalan keluarnya Nah Banyak lain tentang mereka itu Adalah namanya Bunuh diri Mengasih di hidup mereka Mereka tidak tahu jalan keluar Daripada Dari masa-masalah yang mereka hadapi Nah Mereka melihat Di dalam Islam ini Ada Tidak ada Bunuh Dalam Islam ini Kita melarang Bahkan diharamkan Untuk bunuh diri Untuk nafsi Anda mereka tertarik Dengan hal seperti itu Jadi Dengan aswab itu Mereka menggali 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 Maka Akhirnya mereka browsing Di internet Islam itu apa Kemudian mereka browsing Di daerah Ada masjid apa tidak Dimana mereka bisa Menemukan masjid Nah Mungkin salah satunya Ustaz Dari Salah satunya Menyebabkan mereka itu Masuk agama Allah Mungkin salah satunya Seperti itu Dan Tidak ada mungkin Sekiranya Alasan-alasan yang lain Masya Allah Luar biasa Memang Apalagi orang Jepang Orang yang ngulik Ingin cari Ingin sesuatu Mereka cari tahu Dan Alhamdulillah Ketika sampai ke agama Allah Ditemukan satu Islam itu seperti agama pegas Ustaz ya Semakin di pressure Semakin dapat tekanan Justru malah semakin bangkit gitu Maksudnya Semakin Pertumbuhannya Semakin pesat Dimana-mana gitu ya Jadi ibaratnya Kalau Agama ini bukan dari Allah Mungkin udah Hancur Udah hilang kali ini agama Dari dulu di fitnah Dari dulu di Apa namanya Tapi Malah tumbuh Malah orang pengen tahu Malah Tetap bertahan 1400 tahun Ini luar biasa nih Yang saya salut sama Ustaz Pertanyaan Ustaz Antum itu udah 23 tahun di Jepang Tapi Dialek Minang Antum itu gak lepas Alhamdulillah Masih lancar Masa Minang Masya Allah Persisnya dari mana Ustaz itu Apa Minangnya Nah Alhamdulillah itu Jauh di pelosok Ustaz Namanya Lubuk Skaping Ustaz Lubuk Skaping itu Dekat Bukit Tinggi Bukit Tinggi turun lagi ke bawah Ustaz Bukit Tinggi turun lagi ke bawah Masya Allah Namanya Namanya Kabupaten Pasaman Pasaman Timur Pasaman Timbul ya Dan kalau misalnya Kalau gak salah Disana punya Apa namanya Istilah Adat Bersanding Kitabullah Atau gimana tuh ya Ya adat Adat bersandikan syarat Adat bersandikan syariat Sariat bersandikan Kitabullah Jadi syariat itu Syariat itu mengatakan Dan adat yang melaksanakan Ustaz Masya Allah Jadi kalau Pasapadang Kalau Pasapadang itu Adik bersandik syarat Syarat bersandik Kitabullah Syarat memakai Syarat mengatwa Adik memakai Masya Allah Makanya teman-teman semuanya Ini kalau misalnya Kita bertandang ke negara mana aja Saya waktu itu Saya pernah cobain Waktu di Undang Australia Tata penggerak dakwahnya Juga orang Minang Jadi ketika mereka Apa namanya Diskusi segala macem Saya kayak gak Saya kayak gak di Australia Karena bahasanya Bahasa Minang gitu Wah Tapi ketika ngomong Bahasa Inggris Saya kayak orang Australia Cuma pas ngomong Bahasa Indonesia Mereka gak terlalu Gak terlalu Apa namanya Gak apa Karena lahir disana gitu Tapi bahasa Minangnya lancar Masya Allah Ternyata dimana-mana Orang Minang Menjadi Salah satu Menggerak dakwah Yang ada di satu negara Benar-benar ini Menjadi sebuah budaya Sangat positif Masya Allah Nah Mengenai Apa namanya Masjid ini nih Masjid Istiqlal sendiri Kemarin cukup mengharukan Cerita yang disampaikan oleh Mas Dian ya Kemarin ya Bahwa Ini sebuah perjuangan Katanya sudah hampir Sampai titik-titik Akhir Hampir gak jadi Atau bagaimana gitu Boleh Boleh dikisahkan Boleh dikisahkan dari awal Kira-kira Kenapa terfikirkan Untuk Apa namanya Terfikirkan untuk Membangun Masjid disana Awalnya gimana Jadi Jadi awalnya itu Jadi kita itu Sebenarnya Apa namanya Berawal dari Tahun 2019 Berawal dari 2019 Itu kita Apa namanya Berkumpul sedikit lah Berapa orang 6-7 orang Itu di Di restoran Namanya Restoran Bintang Di daerah Sinsabasi Mungkin Jangan-jangan Sari Sudah pernah makan Di sana juga Iya Kayaknya nih Oh Punya orang Disa juga ya Di Osaka Iya Disini saya masih Dekato Tombori Jadi ketika itu Ketika itu Apa namanya Kita terpikirkan Karena selama ini Kita komunitas Kita masyarakat muslim Itu begitu banyak Tapi Kita nih belum ada Satu tempat Yang bisa kita itu Istilahnya Beribadah Masyarakat Indonesia Itu leluasa Untuk beribadah Di dalamnya Nah kemudian Karena mayoritas Mesti yang ada di Jepang Khususnya di Osaka Itu adalah Yang punya orang Pakistan Mesi Kobe pun Yang melola orang Pakistan Sehingga kadang-kadang Ketika kita ada event Ada mengadakan acara tertentu Itu kita harus sewa gedung Bahkan Idul Fitri pun Selama ini Itu konsul jenderal Republik Indonesia Yang ada di Osaka Itu mereka sewa gedung Nah jadi konsul jenderal Republik Indonesia Itu mereka sewa gedung Sehingga Apa namanya Kita berpikiran Kita nih punya masyarakat Yang begitu banyak Tapi kenapa kita Tidak bisa untuk Mendirikan masjid Apa yang salah dengan kita Apa yang salah dengan Amalan kita Jadi kita berpikirnya Seperti itu sehari Jadi kemudian Pada tahun 2019 Akhir 2019 Jadi kurang lebih Bulan Juli Atau bulan Agus Kita terpikir Bagaimana kalau Kita nih bangun masjid Nah ketika itu Belum terpikirkan Uangnya juga Dari mana Cuma kita hanya Semangat 6-7 orang Nah ini kita Butuhlah penitia Jadi awalnya itu Kenjana kita Mungkin bisa terbentuk Itu 2022 atau 2023 Karena memang Kita tuh menginginkan Masjid itu Biar ada di tengah-tengah Kota Osaka Karena belum ada Satupun masih di tengah-tengah Kota Osaka Nah karena itulah Kita musyawrah Kecil-kecilan Setelah itu Kita bentuk Manitia dan kecilan Herizal Diamanatkan sebagai ketuanya Maka ketika itu Diamanatkan sebagai ketuanya Maka Karena Maka setiap Yang diberikan Amah Tenggung jawab itu Dia harus bertenggung jawab Atas kepemimpinan dia Maka ketika itu Alhamdulillah kita semangat Maka Awal Idul Fitri 2019 Alhamdulillah terkumpul Dana kita Sebanyak Teratus Tiga puluh lima juta Satu juta Tiga ratus Tua puluh ribu Atau kurang lebih Seratus Empat puluh juta rupiah Kurang lebih Maka dengan modal itulah Kita bertekad Insya Allah kita akan Mendirikan masjid Tapi waktu itu Masjid-masjid Namanya kita akan Mendirikan masjid Indonesia Maka Masuk 2020 Kita pengen Pengen galang dana Tapi Alhamdulillah Izin Allah Masuk Corona Ketika masuk Corona Nah ketika itu masuk Corona Kita Terbentur untuk menghalangi dana Menghalangi dana Kita memang sudah pernah Koneks Kita coba hubungi Pengusaha-pengusaha Yang ada di Indonesia Tapi karena berhalangan Karena tidak bisa pulang ke Indonesia Maka terhalang Akhirnya kita keliling Di Jepang Dari masjid pun Galang dana Dari kotak ke kotak Masjid Dari pintu ke pintu Kita door to door Dibantu oleh para ibu-ibu juga Ibu-ibu ini ada Yang luar biasa ini Ibu-ibu Tarari Ibu-ibu ini Mereka luar biasa sekali Adalah Mereka tuh jual Perhiasan mereka Jual pakaian mereka Jual tas-tas Ada yang tas LV-nya Masya Allah Tas peradanya Subhanallah mereka jual Itu hanya Untuk galang dana Untuk masjid Itu pada 2021 Karena 2020 Kita juga tidak bisa Degang galang dana Nah pada akhirnya Pada 2021 Pada 2021 Kita masih Dan belum mendapat gedung Karena kita Uang kita Tidak cukup Para uang kita 2021 Itu baru terkembur Kurang lebih 30 juta Atau 10 juta Atau kurang lebih 1 miliar Nah ketika itulah Kita coba cari Tempat tanah Yang bisa kita bangun Kita cari gedung Yang di tengah kota Kita alhamdulillah Ada ketemu gedung-gedung Yang berkas hotel Karena corona Banyak tutup hotel Tapi karena hotel itu Kalau kita beli Banyak sekat kamar-kamarnya Sehingga untuk merobokkan Kamar-kamar itu aja Kita butuh sekian miliar Nah maka tidak mungkin kan Dapatkan lagi kita gedung Tapi jalannya begitu sempit Tapi kita tidak terus berusaha Minta sama Allah Subhanallah Ya Allah Berikanlah Kami gedung Yang mana di gedung itu Kami bisa suju keadaan kau Ya Allah Tapi Alhamdulillah Subhanallah Pada bulan Pada 2021 Bulan 6 Bulan Mei Juni Pada bulan Juni Kita dikenalkan Oleh Ibu Mimi namanya Ketika itu Apa namanya Dikenalkan Ada gedung Yang akan dijual Maka itulah gedung Yang sekarang kita tempat ini Maka kita lihat gedungnya Kebetulan kami sendiri Yang berdua pergi melihat Pas ke pertama kami melihat itu Yang kami lihat itu adalah Arah Qiblat Oh Masya Allah Langsung itu Arahnya memang Arahnya sudah Qiblat Iya Ustaz Jadi pertama kali kami datang Lihat gedung itu Kami lihat ini gedung kok bagus Tapi Bekas pabrik sepatu Dan gedung ini Tidak diiklankan Untuk dijual Ustaz Ini luar biasa Jadi Subhanallah Dan luar biasanya lagi Ustaz Dari Jadi yang menyebabkan kami itu Meneteskan air mata itu adalah Ketika kami lihat gedung ini Kan gedung ini Masih lompat Kadang kotor sekali Karena bekas pabrik sepatu Ketika kami naik ke lantai 2 Lantai 3 itu Naik tangga Dan di jendelaannya itu Ada koran Ustaz Dari Ada koran bahasa Jepang Tulisannya itu Islam Itu koran itu Koran itu Koran ini apa Koran itu mungkin Sudah puluhan tahun Koran itu mungkin Di jendela itu Karena warnanya sudah Sudah dilusuk sekali Terus sudah berubah warna Menjadi kuning Nah itu tulisannya Islam Maka ketika itu Anda berpikir Anda arahkan kompas Itu Arah Qiblatnya itu Pas sekali Pas sekali Enggak ada Enggak tersisa Lurus-lurus Itu arah Qiblatnya Subhanallah Maka ketika itu Anda berdekat Insya Allah Gedung ini akan jadi milik kita Insya Allah Tapi ketika itu Uang kita gak punya Kita gak punya uang Nah kita baru punya uang itu Kurang lebih Bulan 2021 Bulan 6 itu Baru uang kita 1 miliar lebih lah Nah ketika itu Kita tanya harga gedung Harga gedung ini Kurang lebih ada 28 miliar lebih 28 miliar Iya Kurang lebih 28 miliar lebih Setiap hari Jadi Nah ketika itu Tapi kita punya tekat Insya Allah Gedung ini jadi Nah cuma ketika itu Karena kita Belum Keyakinan kita Pada depan itia pun Bahkan ada yang don Karena gak mungkin Beli gedung sebanyak ini Bahkan diantara Teman-teman juga Kita cari gedung Di luar kota Sanya lebih murah Daripada ini Kenapa Harus membeli gedung Di dalam kota Tapi kemudian kami bilang Pada teman-teman Yang ada Ada sedikit don Ada mungkin karena Tidak mungkin Kanta mencari uang Dalam waktu Tiap begitu pendek Karena ketika kita Beli mau Tanyakan gedung ini Gedung ini harus Segala dilunasin Dalam masa 3 bulan Kalau mau beli gedung ini Mereka kasih setengah waktu Hanya 3 bulan saja Sebenarnya Pembelian gedung di Jepang Itu harus cash Sudah dari Atau melalui pihak bank Cuma kita kata Kebenaran mereka Bahwa kita Orang muslim Dan tidak boleh pakai riba Di bank Dan mohon toleransinya Sehingga kita dikasih Waktu jeda 3 bulan Alhamdulillah Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pada bulan 9 Bulan Agustus September Pada bulan September Tanggal 16 Alhamdulillah Uang kita terkumpul Sebanyak 16.500.000 Atau sebanyak Kurang lebih 2 miliar Itu pada Bulan 9 September Tanggal 16 Maka kita beranikan Diri kita Kira-kira itu Bahwa kita Ingin gedung ini Nah habis itu Mereka minta Kita harus bayar DP Dulu sebanyak 16.500.000 Maka ketika itu DP kita serdakan Habis uang kita Semuanya seharian Subhanallah Alhamdulillah Sedangkan yang harus kita bayar Itu lagi kurang lebih 27 miliar 26 miliar lebih Yang harus kita bayar Kalau renovasi Ditung renovasi Mungkin lebih daripada 29 atau 30 miliar Setelah itu Tapi kita nekat Kita nekat Untuk tetap membayar Membeli gedung ini Maka saja itulah Kita mulai gerilya Kita mulai gerilya Kemana-mana Kita cari Apa Dana kemana-mana Izin Allah Subhanallah Sehari Uang kita belum terkumpul juga Bahkan kita Sempat di Apa namanya Dituntut Ke penjara Mengatakan Pak Herizal Kalau seandainya Karena di Jepang ini Kan tidak boleh Kalau Waktunya itu Pas Pak Ari Kalau waktunya Bayarnya bulan 3 bulan Terus 3 bulan Tidak boleh Lebih daripada itu Maka ketika itu Pak Herizal Kalau kamu tidak Sanggup membayar gedung ini Selama 3 bulan Itu berakhir pada Bulan 12 Tanggal 24 Tanggal 24 Maka Kamu akan Gedung tetap Akan kita Ambil lagi Kemudian Uang DP kamu Kita harus Apa namanya Harus kita Ambil Uang DP kamu Tidak Tidak kembalikan lagi Dan kamu akan Dikanakan Denda Kenapa Selama 3 bulan Ini banyak orang Yang akan Beli gedung ini Tapi karena Kamu telah Membayar DP Diharapkan Kamu bisa Bayarnya Rupanya kamu Tidak bisa Bayarnya Maka kamu Membayar Sebanyak Kurang lebih 20 juta Yang lagi Sebagai Penalti Atas apa Yang kamu Lakukan Katanya Jadi Ketika itu Kita pusingnya Bukan 7 keliling Lagi sehari Tapi Apa namanya Sudah pusing Luar biasa Sehingga kita Dikeluarkan surat Dari mereka Itu untuk pengadilan Kalau saya Tidak bisa Kita bayar Kita akan Masukkan ke penjara Maka Ketika itu Kami bilang Sama istri Insya Allah Apapun yang kita punya Kita kasih Tapi insya Allah Masa tahu Kita bilang Sama teman-teman Bahkan diantara teman itu Ada yang mengundurkan diri Tidak mungkin Kita untuk melunaskan Gedung ini Bahkan diantara Teman-teman juga Mungkin Tapi ada Teman-teman itu Yang support Luar biasa Sangat luar biasa Perjuangan teman-teman Luar biasa Kemudian Apa namanya Izin Allah Ustadari Pada bulan 12 Pada bulan 12 Itu Kita coba Galang dana kemana-mana Bahkan di seluruh dunia Kita dibantu oleh Muslim yang ada di dunia Muslim Indonesia Dan khususnya Kemudian Kita minta tolong juga Kepada Bapak Sandiaga Uno Untuk mengisi Apa namanya Sedikit Apa namanya Pengumuman Di media beliau Untuk penggalan Randa untuk masih Istiqal Ausaka Izin Allah Subhanallah Izin Allah Pada bulan 12 Ustadzari Pada tanggal Bulan 2 Desember Tanggal 19 Sampai Bulan Desember Tanggal 24 Itu kita bisa Mengumpulkan uang Sebanyak kurang lebih Itu 20 miliar sehari Nah jadi 20 miliar Jadi Selama Jadi dari bulan 6 Ke bulan 9 Kemudian dari bulan 9 Ke bulan 12 Kita bisa mengumpulkan Kurang lebih itu 5-6 miliar Nah ketika dalam Satu minggu itu Dalam satu hari itu Kita bisa mengumpulkan Uang itu 6 miliar 5 miliar sehari Masya Allah Izin Allah Subhanallah Jadi apanya Kita terus mengambalang dana Kemudian kita adakan juga Ceramah online Kemudian Alhamdulillah Rupanya bagi Allah Tidak yang dah mustahil Tapi Mungkin selama ini Ketika itu Sudah di hari-hari Terakhir itu Kita sempat Sempat itu Mungkin Bang Dian Dari Neo Jepang Pernah meliput juga Sempat meneteskan Hermata Mungkin selama ini Kita salah dalam berdoa Mungkin bukan tepat Jadi selama ini Kita berdoa Kepada Allah Subhanallah Wahai Allah Yutuklah pintu hati Si A Si B Termasuk Bapak Herotanju Pengusaha-pengusaha Indonesia Untuk Membantu Melunaskan masin ini Tapi mungkin doa kita Ketika itu belum pas Tapi di akhir-akhirnya Kita minta Ya Allah Tolong lunasi masin ini Ya Allah Kalau saya Engkau tidak lunasi Ya Allah Masin ini Tidak akan ada lagi orang Yang akan sujud diusahakan Jadi kita minta Nangis malam-malam Kepada Allah Subhanallah Karena kita Memandu Sudah di ujung sekali Tapi rupanya Allah mendengar Dami jabat doa-doa Kita dibantu Dari teman-teman Semuanya Ibu-ibu yang luar biasa Pengorbanan mereka Akhirnya pada Bulan 12 Tanggal 30 Setelah hari Gedung ini Bisa kita Uangnya bisa terkumpul Maka pada bulan 1 Tanggal 12 Kita lunasi Semua uang gedung ini Kita lunasi Semuanya Maka bulan 1 Tanggal 12 2022 Tahun kemarin Alhamdulillah Sejak itu Gedung ini Sudah kita pakai Untuk sholat 5 waktu Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi itu Kurang lebih Seperti itu Jadi kurang lebih Jadi subhanallah Ini perjuangan Teman-teman Pau muslim di seluruh dunia Khususnya masyarakat Indonesia Mungkin termasuk Ustaz Ari juga Dan teman-teman semuanya Yang ada di Indonesia Berkat perjuangan mereka Pengorbanan mereka Yang telah bantu Lahir dan batin Kemudian Seberapapun sumbangannya Karena 28 miliar Atau 30 miliar Tidak ada Kalau tidak ada 1 rupiah Jadi 1 rupiah 2 miliar Itu ada Karena tidak ada 1 rupiah Jadi Kita Luar biasa Ngucapkan terima kasih Semoga Allah Balas sama jariahnya Dunia dan akhir Amin Dan alhamdulillah Sudah hari Masih di setiqlausaka ini Setiap Jumatnya Kita bisa Sudah dihadiri Kurang lebih 400-500 jemaah Setiap Jumatnya Alhamdulillah Kemudian Ramadhan tahun lalu Itu kita Kita bisa Di jemaah Bisa sampai 3000 lebih Alhamdulillah 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 Masya Allah Mudah-mudahan tahun ini Lebih lagi Kita sudah hanya Masya Allah Oh Speechless Kurang lebih Masya Allah Injury time Masya Allah Luar biasa Kayaknya Tidak mungkin Kalau kita Pakai logika Kayaknya Tidak mungkin Senggupin 28 milir Dan waktu Sesingkat itu Tapi ya Ini tidak ada yang Tidak mungkin Ini kayak Mirip-mirip Apa namanya Ya pada saat Sudah terjepit Injury time Untuk pertolongan Allah Datang Masya Allah Teman-teman Ini kayak Nabi Musa Sudah terjepit Di lautan Tinggal tau Masa Ada pertolongan Allah Ini kejadian Langsung ya Contohnya Sudah ada dimana-mana Kurang apa lagi Contoh yang ada Di dunia Ini Masya Allah Luar biasa Ini Masjidnya Kita lihat Indah banget Kayaknya Dari sini ya Ini luasnya berapa Kalau bertahun Alhamdulillah Luasnya itu 5.000 Kalau meternya Total 6 tingkat Kita lihat Totalnya itu 5.020 meter Jadi kalau 5.020 meter Kalau meterannya Luar tanahnya 312 meter Allah Ya Allah Nah disana nih Aduh Ya dengar cerita Masih Amaze ya Ibaratnya Kalau misalnya Sampai Sampai Kemudian Tingkat waktunya Kemudian gak finish Mau gak mau Kan Ya berarti Ustadz ya Harus Menjalani hukuman Gitu Ustadz ya Dan Di negeri orang Menjalani hukuman Di negeri orang Dan Ini sebuah perjuangan Yang Inilah mungkin Sebuah contoh ya Pada saat dimana Kita merasa Tinggal Allah Yang bisa nolong Akhirnya dibuktiin Sama Allah Luar biasa Siap Guys Ini Apa namanya Kalau kita lihat ya Perjuangan yang ada Di Jepang ini Gak kaleng-kaleng ya Walaupun jumlahnya Mungkin gak begitu banyak Tapi sekarang yang bisa Dikoordinir sampai ribuan orang Untuk shulat id ya Ini Masya Allah Jadi solusi ya Dan sepertinya Kita juga kepengen tahu Kira-kira di gedung ini Di masjid kita ini Di masjid istiqlal ini Fasilitas apa aja Yang ada disana Alhamdulillah Ustaz hari Di lantai satunya itu Masya Allah Alhamdulillah Kita jadikan Buka miyomat Miyomat ini adalah Koperasi Koperasi yang Mendukung Apa namanya Operasionalnya Masjid istiqlalusaka ini Ini adalah Koperasi masjid kita Maka Di koperasi ini Kita Menjual Makanan-makanan halal Ada bakso juga Sehari Ada tempe juga Waduh Masya Allah Berarti kalau kita Wisata ke Osaka Kita bisa mampir disana Makan bakso gitu ya Iya insya Allah Bisa sehari Bisa Apa namanya Bisa disini Insya Allah Namanya Miomart itu ya Namanya Miomart Insya Allah Alhamdulillah Disini kita Berjual masakan Indonesia Makan Indonesia Luar biasa Alhamdulillah Boleh sambil ngintip Sambil ngintip disana Ini kami kenalkan sedikit Ibu-ibu Ibu-ibu ini lah Menjual Perhiasan Perhiasan mereka Allahu Akbar Ada tasnya Louis Vuitton Perada Mereka jual nih Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Apa namanya Untuk Pengalangan ini Baju-baju ini Akan dilelang Insya Allah Baju-baju Pada ibu-ibu Akan dilelang juga Untuk Operasi Masya Allah Udah semangat-semangat sekali ya Ibu-ibu yang disana tuh Luar biasa tuh Sepertinya Luar biasa Masya Allah Kalau yang disana tuh Koperasinya ya Martnya Koperasinya Ustaz Koperasinya Ustaz Ini kalau Oh ini di luar Berarti Ustaz ya Karena keluar Sambil jalan Sementara Ustaz Di oven Ustaz ya Ini gedungnya Keren ya Ini Mestri Sekalosaka Ini Kita pas di tengah kota Ustaz Dari ini Tengah kota Ini jalan raya Doton Buri sebelah mana Ustaz Doton Buri sebelah situ Ustaz Nah Pas di belakang mesjid kita Itu gedung tertinggi di Ustaz 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 Abeno Arukas Mungkin itu pernah ke sana kemarin Ustaz Dimananya yang sebelah sana tuh Yang ujung sana tuh Iya Ustaz Itu gedung tertinggi di Ustaz 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 Itu adalah gedung tertinggi di Ustaz Namanya Abeno Arukas Nah Tentunya untuk Mencari obyek wisata Yang karifat di Indonesia Datang ke Masjid Istiqlal Ustaz Ustaz ini teman-teman Karena ini Masjid Indonesia Dan bahkan ada makanan Indonesia juga Sekembal kuliner juga Ada benderanya juga tuh Masya Allah Luar biasa Ini sengaja kita pasang benderanya Indonesia Melambangkan bahwa Masjid ini memang dikelola oleh masyarakat Indonesia Dan perjuangan masyarakat Indonesia Ustaz Dari Masya Allah Ini membanggakan ya Masya Allah Dan menginspirasi Di rekan-rekan kita Yang ada di Apa namanya Belahan dunia manapun ya Untuk lebih semangat Kemudian Ini gak ada yang gak mungkin ini Degagas dari cuma beberapa orang Akhirnya jadi Gedung seperti ini Di luarnya itu Saat hari kita bikin Tulisan syahadat Itu Asyadu Allah Ya Ustaz Insya Allah Kita butuhkan Kita kegiatan kita Di Ramadhan tahun ini tuh Lumayan full Ustaz termasuk kita Ada pesan teranggilan Kemudian juga kita Ada kegiatan-kegiatan Nah apa namanya Ada iftar sama Ustaz ya Ini kami kirimkan juga Gambaran Apa namanya Gambaran Anak sudah kirim Oh itu dia Oh iya iya Program Ramadhan Tahari Ramadhan Ramadhan Schedule iftar sahur Tarawih Oh Masya Allah Oh ini pakai bahasa Indonesia ya Iya Ustaz Iya Ustaz Alhamdulillah Ustaz Oh Masya Allah Uduh luar biasa ini Untuk warga Indonesia Yang ada di Osaka Alhamdulillah Sekarang sudah punya Tempat ibadat Dengan program Yang sudah disusun Begini Ini juga Bermanfaat untuk Warga-warga Indonesia Yang ada di sekitar Osaka Itu sampai ke kota mana aja Ustaz Iya Ustaz Jadi Karena Osaka ini kan Di wilayah provinsi Kiyotaka Ini Kita namanya ada Wilayahnya Wilayah Kansai Ustaz ya Nah di wilayah Wilayah Kansai Inilah kita ini Ustaz apa namanya Kita Termasuk daerah Kobe Kemudian ada Wilayah 3 namanya Pokayama dan Ara itu Banyak di antara mereka juga Yang ikut Kemudian istrikal Ustaz Oh gitu Insya Allah Nah ini mungkin Sebagai Apa penutup Ustaz Mungkin Ketika nanti Orang Indonesia Yang bertandang ke Osaka Boleh tahu Di jalan apa persis Ustaz Nah ini jalannya Di jalur 43 Ustaz Di dekat Namanya Nishinari Namanya Ustaz Nishinari Ya Ya Nishinari Ustaz Nishinari Nah teman-teman semuanya Yang mungkin lagi Berkunjung ke Osaka Kalau ke Jepang Insya Allah pasti Akan berkunjung ke Osaka Dan ini Perlu kita bangga juga Bahwa Indonesia Punya masjid di sana Dan perlu kita support Ini sebuah kebanggaan Karena kemarin Neo Jepan Datang ke kita juga Juga membanggakan Masjid ini Super Kokeji Juga yang orang Jepang Yang juga dekat dengan Indonesia Juga membanggakan Masjid ini Sebuah kebanggaan luar biasa Jadi mungkin Bisa di follow Mungkin ada Instagramnya Ustaz Alhamdulillah Ustaz Kita udah punya Instagram juga Kemudian kita juga punya Facebook juga Ustaz Alhamdulillah Namanya apa Ustaz Kalau boleh biar di follow sama teman-teman Kalau tidak salah Masjid Istiqlal Osaka Ustaz Masjid Istiqlal Osaka Aduh Masya Allah luar biasa nih Nah Ustaz Sebenarnya gini Apa namanya Banyak juga mungkin Warga Indonesia Yang berada di negara lain Atau juga mungkin Di daerah-daerah mereka tinggal Ada pesan gak Ustaz Untuk mereka semua Agar bersemangat Dan juga mungkin Menginspirasi Untuk menjadi Apa namanya Penggerak perubahan Atau game changer Di daerahnya masing-masing Kira-kira apa di pesannya Ustaz Insya Allah Ustaz Mudah-mudahan Ustaz ini Apa namanya Kita nih Masih Masih belajar Ustaz Ustaz ini masih belajar Mudah-mudahan Dengan Tuhan Tunggu Tujuan kita Memang mudah-mudahan Ustaz ini bisa Dari karena dari umat Untuk umat Jadi kita di pesan Istikalah Ustaz ini Ustaz kita Tidak ada ahliran Ahliran kita Cuma satu ahli Sunawal Jemaah Jadi kita Menerima dari Segala penjuru dunia Khususnya Masyarakat Indonesia Nah kita mau Merusakan dengan adanya Mesti Istikalah Ustaz ini Bisa menjadi Pertekat Kupat Kupat Kupatnya juga Bisa menjadi Kekanak supaya Bidayah Buat orang lain Khususnya Masyarakat Jepang Ada di sekitar Ustaz Dan alhamdulillah Kita setiap hari Jumat itu Kegiatannya kita juga Kalau sekarang Masuk Ramadhan Biasanya kita Menyediakan nasi Ustaz setiap Jumat Oh gitu Masya Allah Alhamdulillah Jadi pada seluruh Jemaah Ya mudah-mudahan Apa namanya Bisa jadi Aspa Widayah Amin ya Amin ya Amin ya Waduh ini luar biasa Wawancara kita dengan Apa namanya Guru kita Ustaz Herizal Yang ada di Jepang Mudah-mudahan Menginspirasi teman-teman semuanya Dan juga menginspirasi Yang sekarang menjadi Apa namanya Diaspora Di negara yang berbeda gitu Bahwa perjuangan itu Walaupun sibuk Walaupun di negara orang Tapi ya Siapa tahu Apa namanya Teman-teman semua Yang ditunjuk Sebenarnya amanah Untuk mengenalkan Allah Kepada warga Ini luar biasa Semoga menginspirasi Teman-teman semua Kita Apa namanya Perlu mendoakan Ustaz Herizal Dan juga semua kawan-kawan Yang ada di Osaka Agar tetap istikamah Dan juga dimudahkan jalannya Dan perlu kita support juga Apa yang dibangun Sama teman-teman yang ada di Jepang Di Osaka khususnya Agar juga menginspirasi Daerah-daerah lainnya semuanya Terima kasih nih waktunya nih Ustaz Untuk memberikan waktu Ke kita mendengarkan Ya mungkin Kisah singkat Tapi benar-benar Apa namanya Menginspirasi Saya tadi sampai speechless Dengar cerita yang seperti itu ya Masya Allah Terima kasih Jasa kelahir Ustaz Untuk waktunya Salam untuk semua teman-teman Yang ada di Osaka Alhamdulillah Alhamdulillah Masjid ini jadi bukan karena kita Tapi karena Allah sudah menentukan tempatnya Jadi di sana Hanya saja Allah bakal gunakan kita Apa tidak Ustaz Jadi semoga Allah Setelah gunakan kita Di sudut dunia Ini apa namanya Untuk berolah agama Allah Amin 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 Ustaz Afwan Kalau boleh misalnya warga Indonesia Mau ikut serta membantu Men-support kegiatan Da'wah teman-teman Yang ada di Masjid Istiqlal Saka Itu bisa kirim kemana Ustaz Bisa Ustaz Alhamdulillah kita juga punya rekening Bank BSI Di Syariah Bank Syariah Indonesia Atas sama emas Indonesia Dan asalnya juga punya Punya Jepang juga punya Insya Allah nanti Bisa nanti kami kirim juga Ke Antum Insya Allah Siap-siap Ustaz Nanti teman-teman semua Yang tertarik untuk membantu Lihat aja di layar ya Kita tuliskan di layar Teman-teman semua Mudah-mudahan Ada kelebihan riski Mau tinggal di support ya Kita gak tau dari Amalan yang mana Kita akan menjadi wasilah Kita masuk ke janah teman-teman Siapa tau dari Sedekat-sedekat Antum semuanya Membuat banyak Taudara sekitar kita Jepang kemudian bermualaf Masya Allah luar biasa Ini jadi pahala jari yang besar Teman-teman semuanya Aduh ya sekolah ya Ustaz Waktunya Insya Allah mudah-mudahan Kita bisa silaturahmi Disana gitu ya Bisa jadi Mohon Bantuan doanya Semoga apa namanya Kita bisa istriqomah Dan mohon doanya juga Semoga kita apa namanya Dimogedahkan Allah Semuanya dalam da'wah Kita Ustaz Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin Nah ini dia nih Ini Apa namanya Support-support yang bisa teman-teman Share Ke teman-teman yang lainnya Untuk kemudian Men-support Bank Istiqlal Eh Bank Istiqlal Masjid Istiqlal di Osaka Ditidaknya Sama teman-teman tim semuanya Pak Asik Sarasik juga Baratullah Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Masya Allah Teman-teman semuanya Itu sebuah inspirasi Yang sangat luar biasa Jika dirasa ini Menginspirasi Dan bermanfaat Monggo silahkan di-share Semuanya-manyanya Ke teman-teman Rekan-rekan semua Grup WA Keluarga Silahkan di-share Dan Sebarkan Informasi-informasi Baik ini Siapa tahu Akan menginspirasi Kebaikan yang lainnya Sampai di sini dulu Untuk cerita untung Sampai ketemu lagi Di cerita untung berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih